bagaimana cara melihat total jam tayang channel youtube kita teman-teman nah buat teman-teman yang belum tau bagaimana cara melihat jam tayang video-video yang sudah kita upload di youtube yang mungkin kita akan daftarkan di monetisasi di waktu yang sudah ditentukan misalnya saat channel kita sudah memenuhi perseratan yaitu 4000 jam tayang dan 1000 subscriber nah ini dia channel saya sebagai praktek untuk melihat jam tayangnya seperti ini tidak di aplikasi youtubenya tetapi di aplikasi ini dia ytstudio kalian bisa download aplikasi ini di playstore langsung kita buka seperti ini nah ini dia di dashboard awal sudah ditampilkan ini dia waktu tonton jam ini dia 28 hari terakhir disini bisa kalian klik ini dia nah ini dia bisa kalian klik lagi kalian bisa ubah ke 365 hari ini dia atau 365 hari terakhir ini cuma 5,1 jam tayang dan untuk melihat ini perseratannya masuk atau tidak kalian bisa klik disini di kolom penghasilan nah ini dia untuk menjadi partner youtube yang pertama yaitu cukup ini dia untuk mendatarkan fitur langganan dan super sticker super stank langganan ini maksudnya langganan channel ya teman-teman jika ada orang yang mau berlangganan di channel kita ya mungkin kita itu seorang edukator atau seorang yang ya pokoknya expert di bidang tertentu yang bisa membuat kelas-kelas gitu teman-teman ya jadi kita bisa bikin video khusus pelanggan nah untuk fitur pelangganan atau dan super sticker ini itu tadi cukup seperti ini 500 subscriber 3 upload video 95 hari terakhir 3000 jam tayang dalam 365 hari terakhir atau 3 juta penonton dalam 3 bulan terakhir video shot maksudnya ini dia video shot tetapi ini belum cukup untuk mendapatkan fitur monetisasi iklan halaman tonton ini dia yang di bawahnya atau iklan fit short jadi untuk memunculkan iklan halaman tonton dan iklan fit short syaratnya yaitu ini dia lebih berat lagi 1000 subscriber ini gak ada batasannya berapa tahun terakhir gitu teman-teman ya tapi ini dia 4000 jam tayang batasannya ini 365 hari terakhir atau setahun belakangan masih dihitung dan ini dia 10 juta 10 juta penayangan short tik 90 hari terakhir ini jika salah satu ini sudah terpenuhi ini tinggal mengikuti ya teman-teman karena saya juga punya video short total penayangannya belum tumbuh 10 juta tapi sudah aktif iklan fit shortnya karena ini sudah aktif yaitu channel saya yang ini nah ini dia channel saya teman-teman ya untuk video shortnya konten short ini penayangan paling banyak ya teman-teman ini penayangannya sedikit teman-teman ya tapi sudah ada iklannya untuk video short atau sudah menghasilkan uang nah ini dia estimasi pendapatan karena kenapa karena fitur iklannya sudah muncul di video lama teman-teman ya di video panjang seperti ini nah ini dia video panjang saya ada yang tembus seperti ini tahun lalu ini teman-teman ya jadi kalau ini sudah video panjang sudah muncul iklan maka video short tinggal mengikuti seperti itu semoga kalian paham semoga bermanfaat dan ini dia jam tayang saya channel saya ya teman-teman selama 365 hari terakhir nah ini dia 52 ribu jam tayang jadi kalau penontonnya banyak jam tayangnya juga ikut meningkat seperti itu selamat menikmati